Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maxi di channel Bonsai Pemula Flores Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara untuk membantu membesarkan cabang atau batang dari bahan bonsai Dan cara yang satu ini teman-teman sangat sederhana Yaitu dengan melakukan sayatan atau luka kecil pada bahan bonsai kita Dan cara ini sebenarnya sangat cocok untuk bahan bonsai seperti beringin, loa, atau jenis fikus lainnya Di sini juga saya bisa tampilkan hasil dari sayatan ini teman-teman, yaitu pada bahan bonsai iplik saya Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah bekas-bekas sayatan yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu Dan terbukti batang dari bahan bonsai iplik ini lumayan bisa tambah membesar Walaupun saya hanya tanam di pot kecil seperti ini teman-teman Jadi cara untuk membesarkan batang bonsai ini saya ingin aplikasikan pada salah satu bahan bonsai saya Yaitu bahan bonsai bulut teman-teman Seperti ini dia Untuk melakukan sayatan ini kita cukup menyiapkan peralatan sederhana seperti pisau ataupun kater Dan pastikan sayatan yang kita lakukan bisa menembus kulit dari bahan bonsai kita dan langsung mengenai kayu bagian dalamnya Dan nanti kita bisa tunggu sekitar beberapa bulan Bekas dari sayatan ini akan membengkak dan dari bengkakannya itu akan memperbesar batang bonsai kita teman-teman Teknik ini sangat cocok untuk bahan bonsai fikus atau bahan bonsai yang memiliki gambium yang cukup tebal Dan saya sudah praktekan ke beberapa bahan bonsai saya seperti loa, beringin iprik Dan cara ini juga sangat efektif untuk bahan bonsai pacar laut Karena dia memiliki gambium yang cukup kuat Dan proses penutupan lukanya itu lumayan cepat teman-teman Jadi teknik ini juga sangat cocok untuk bahan bonsai pacar laut Dan setelah dilakukan sayatan kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman Oke teman-teman sekian dulu dari saya Maxi Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di channel bonsai pemula flores Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini